Halo Halo selamat malam teman-teman kali ini kita akan membuat tutorial lagi cara modifikasi efek mixer asli p-series ya biar soalnya lebih kemrenyes ya kreces kreces kayak punya alesis teman-teman jadi caranya sangat mudah sekali teman-teman ini sebagai monitor kita hubungkan ke handphone langsung biar soalnya jelas Hai jadi kita dekatkan ya Hai jadi kita membutuhkan jack seperti ini ake to ake jake to ake untuk pertama-tama kita masukkan ini di auknya ya auk outputnya jadi kalau di sini ada di sebelah sini temen-temen ada tulisan auk nih auk satu ya ada tulisan auk satu lalu kita ini kita inputkan ke channel temen-temen boleh channel sini boleh channel sini boleh channel sini jadi kita inputkan ke channel sini saja ya Nah otomatis satu baris ini adalah pengaturan efek semuanya pengaturan untuk parameter efek ya jadi untuk efek high-nya efek mid-nya efek low-nya jika menginginkan hanya kreces kreces-kreces-nya saja ini yang kita buka high-nya saja hampir mentok enggak papa yang mid-nya kita turunkan mentok kita turunkan mentok untuk low-nya juga auk juga kita turunkan mentok efek harus dibuka ya me dibuka separuh gampangannya separuh volume semua sini juga separuh jadi seperti ini untuk parameter efeknya Oke ini kita langsung hubungkan ke HP saja ya pakai cek ini biar lebih jelas suaranya kita ngomong pakai microphone oke kita naikkan federnya master nah seperti ini ya temen-temen dan settingnya seperti ini nah ini kita pergunakan untuk microphone-nya ada di channel empat ya ini efek master kita buka tes tes halo ya ini bentar ya ini adalah efek bawaan dari sering masih banyak-banyak seperti ini ya jadi nanti volumenya volume efeknya bukan di lagian atau dua lagi ya tapi di bawah satu ini di fungsinya sebagai volume efek ini untuk apa-duanya efek bawaan jadi akan kita bandingkan ya jika menggunakan efek di luar parametri kita turunkan efek aslinya kita naikkan nah ini adalah efek apa efek yang sudah dimodifikasi ya temen-temen jadi suaranya lebih 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 kerennya lebih kerennya dan gemanya lebih sedikit kalau seperti ini ini bisa kita bus lagi ya kita bisa bus lagi tes tes nah ini kita bisa naikkan lagi disini ya temen-temen lewat volume ini tapi jangan terlalu berlebihan kalau untuk setelan seperti ini ini langsung ke HP dengan setelan yang dari output sini langsung ke spek aktif nanti bisa beda tinggal kita sesuaikan volumenya saja ya seperti ini intinya ini ini cuma menekan echo-nya echo atau rumnya biar tidak terlalu megumah dan yang efek itu tes-tesnya saja ya tes ya jadi seperti ini temen-temen lebih gempernyes ya keren pernyes dan gurih suaranya gurih crispy dan ya enak pokoknya oke ya coba kita bandingkan lagi temen-temen jadi ini efek yang sudah kita modifikasi modifikasi tadi ya lewat channel ini tes kita bandingkan lagi dengan channel yang kita efek yang hal ini adalah efek bawaan yang masih mentah belum kita praktek jadi ini terlalu gemah suaranya suaranya terlalu gemah dan berbel-bel nah kita bisa menekan lagi kita turunkan untuk efek maksudnya lalu kita buka untuk efek yang sudah di modifikasi tadi ya lebih enak kan suaranya lebih cernih kemernyes dan tentunya lebih jelas untuk intonasinya ini enak sekali kalau buat pengajian atau untuk kafe juga caster 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 temen-temen di telinga itu enak jadi lebih jelas oke ya kita seperti itu aja sederhana sekali yang penting ada auknya ya auknya itu dua auk satu auk dua nah auk yang auk auk dua ini biasanya di fungsikan untuk volume efeknya jadi kalau cuma ada auk satu saja nggak bisa ya jadi harus ada dua seperti ini jadi auk satu dan auk dua ini kan ada tulisan efeknya jadi harus ada auk yang tidak ada tulisan efeknya seperti ini jadi dari sini ini ada auk outputnya auk output kita masukkan lewat kabel ini ke led sini ya boleh led sini sini dan sini oke ya enak sekali suaranya oke teman-teman cukup sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa like komen dan subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh